Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai sistem urinary Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 2 Anda Restu Himzeti Umi, Safira Marasonia, Muhammad Fitrah, Nabila Sabrina, Nadalwa Ayolke Firsta, Rahmi Asriana Rizki, Siti Rizka Azizah, Yelia Safitri, Sanusadia Pembarah Nur Sistem perkemihan merupakan suatu sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari jarzat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap jarzat yang masih dipergunakan oleh tubuh Jarzat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam tubuh Susunan sistem urinary ada empat bagian yaitu ginjal yang menghasilkan urin, purata yang mengelola urin dari ginjal ke kandung kemih kemudian kandung kemih tempat urin dipumpukan, dan purata yang mengelola urin dari kandung kemih Ginjal terletak terbaru mengretroparitania pada dinding belakang abdomen Letak ginjal tanam lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya ikan Bentuk dari ginjal ini merupakan kacang kedua lain Ginjal memiliki ukuran panjang 11,9 cm dengan lebar 5,6 cm Fungsi ginjal yaitu mengekspresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti amonia Kemudian mengekspresikan zat-zat yang jumlah yang berlebihan Mengatur keseimbangan air dan daram dan mengatur tekanan darah dalam arti Keteks Pada kulit ginjal terdapat bagian yang berputus melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nevel Pada penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler darah yang tersusun bergumpal disebut glomelurus Tiap glomelurus dikelilingi oleh simpiboman Dan gabungan antara glomelurus dan simpiboman disebut dengan malpigil Pedula terdiri dari badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal Dasarnya menghadap korteks dan kuncaknya disebut apex atau papilla renalis Mengarah ke bagian dalam ginjal Suatu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal Pelvis renalis adalah ujung urater yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis bercabang 2 atau 3 disebut calyx minor Yang bercabang membentuk calyx minor yang menutupi papilla renalis dari piramid Calyx minor ini menampu urin yang terus keluar Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm Fungsi ureter yaitu sebagai jalur ekskresi dari ginjal menuju kandung kemih Ureter juga memiliki gerak pristaltik meski tidak sebesar gerak pristaltik pada kerongkongan Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa Lapisan tengah otot polos Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan pristaltik tiap 5 menit sekali Yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau fisika urinaria Kandung kemih merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lapis otot Letak posisi kandung kemih berada pada anterior abdomen Ukuran urin yang sanggup ditampung oleh kandung kemih adalah sekitar 500 ml Tetapi jika sudah terisi setengahnya maka akan dikeluarkan oleh tubuh Fungsi dari kandung kemih ini adalah sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ureter Bagian fisika urinaria terdiri dari fundus, corpus, carpes, dan dinding kandung kemih Dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan itu Peritoneum atau lapisan luar, tunica muskularis, tunica submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam Uretera merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluar urin yang ditampung dari fisika urinaria Secara anatomis, uretera dibagi menjadi dua bagian yaitu uretera posterior dan uretera anterior Uretera dilengkapi dengan sphincter, uretera internal dan sphincter, uretera eksternal Panjang uretera wanita kurang lebih 3-5 cm, sedangkan pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm Pada pria, saluran ini berfungsi juga dalam menyalurkan air mani Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubuh lidistal dialirkan ke papilar renalis Selanjutnya diteruskan ke luar tubuh dalam bentuk urin Dapat terjadi secara aktif dan pasif Sekresi tubuh lidistal memerlukan energi dan zat pengemban atau carrier Zat-zat yang mesekresi ke urin normal terdiri dari kira-kira 95% air Dan mengandung zat-zat sisa nitrogen asal dari metabolisme protein, asam, urea, amonia, keratinan Juga mengandung ion elektrolin seperti H+, NH4+, bicarbonat, phosphat, dan sulfat Juga mengandung milirubin dan urobilin sebagai pemberi warna pada urin Selain zat-zat tersebut, urin juga dapat mengandung toksin atau zat asing yang tidak diperlukan Namun bisa berbahaya bagi tubuh Urin normal diproduksi sebanyak 0,5-1 cc kg berat badan per jam Lepas dari urin terdiri dari jumlah eksplasi dalam 1 hari kurang lebih 1,500 cc Warna bening kuning berbau khas seperti amonia Beja 1,051-1,6 cc dan reaksi asam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!